Peristiwa penemuan sesosok mayat berjenis kelamin perempuan tanpa identitas ini terjadi Rabu pagi di semak-semak belakang Ruko Jalan Paus, Kelurahan Tengkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan, Damai Pekanbaru. Saat ditemukan kondisi jenazah tanpa busana mulai membusuk dan mengeluarkan aroma busuk. Korban juga tidak dapat dikenali sebab beberapa bagian tubuh seperti tangan dan wajah yang tercelup ke dalam air mulai hancur. Peristiwa penemuan mayat ini spontan membuat heboh warga setempat dan menjadi perhatian pengguna jalan. Warga yang pertama kali menemukan mayat Romi mengatakan mengira mayat adalah hewan yang mati. Terus anggota kita melihat ke atas, karena ada yang bocor kan, jadi kita suruh bersin ke atas. Setelah itu tidak lama saya nyusul, kita lihat di deketong. Terus tiba-tiba anggota saya bilang, karena melihat ke sana kan, dibilang ada binatang mati bang. Oh, pas saya lihat bukan binatang ternyata, mayat. Nah, jadi pas setelah itu saya lapor ke warung depan itu. Setelah itu saya laporin ke PTRW, terus perangkat pemudanya, terus kita bareng-bareng ke sini melihat dari atas. Romi juga langsung melaporkan peristiwa ini ke polisi untuk ditindak lanjuti. Ahad Lela Isnin melaporkan.